Saya asal sekolah dari SMKN Satu Saleh Sekolahnya bayar? Bayar untuk uang gedung Hah? Kepedepo ada apa? Pemkang-pemkang punya pria siswa Yang diberikan tentu kepada mereka yang membutuhkan IPM kita itu masih ada yang harus kita kejauhan Sementara akses pendidikan kita tidak semuanya mampu Maka saya sangat menghormati, menghargai, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada MK Perendam Terima kasih Terima kasih Yang kemudian berkenan untuk mengisirkan anggaranya diberikan kepada tempat yang tidak mampu Sehingga akses pendidikannya bisa lebih baik Dan Bapak Ibu, kawan-kawan bisa dilihat semuanya Laki-laki dan perempuan jumlahnya relatif berimbang Maka jangan sampai Remaja-remaja putri Tentu sekolah Karena secara kultur orang mengatakan bahwa Eh! Jawa itu mau pos pola Kita tunjukkan Kita tunjukkan Bapak Ibu Bapak Ibu juga harus tahu Antara jebara rembang ini punya sejarah perjuangan seorang perempuan Tentu sekolah Apa? diantara yang berdirinya akan jadi Bupati, jadi Gubernur, jadi Menteri, jadi Presiden, jadi DPR, jadi PNS, jadi Nyai, jadi Kiai, dan lain-lain. Tapi mereka mesti kita siapkan agar mereka menjadi anak-anak yang hebat, setelah kemudian berguna, dan kemudian tidak akan tertinggal. Tadi bersama Pak Bupati, kita jalan-jalan untuk melihat kondisi daerah, dan dirembang. Kita lihat tadi ada boom, kita akan menghadapi kekeringan, kemungkinan musim pengaruhnya agak panjang dulu ini. Kita mesti siap-siap, kalau punya pekarangan tanami sekarang, awas berhaya panganan. Kita mesti bisa memandiri, tidak harus padi, kita bisa makan apapun yang berkabur hidrat untuk bisa memenuhi sayur-sayuran, buah-buahan dari sekitar kita karena kita kaya. Tapi kalau kita tidak nanam tidak bisa, orang banyak-banyak pilihkannya. Bergantung pada pasar. Pasar harganya bisa naik turun kalau nanti suplainnya kurang. Kalau pernah diajari tanam pakai polybag, itu bisa dilakukan sendiri, retong mirip. Ada juga ketika kita melihat rumah tidak lanjut, ini yang dibangun, dibantu oleh kita, keluarganya juga tangguh, jadinya bagus banget. Pasti kalau di sensus itu, skor kemiskinannya akan turun. Akan turun. Tapi ya saya cek air bersihnya, dapat enggak, jamannya, dapat enggak. Dan ini teman-teman tahu, kalau akses pendidikannya baik, maka insya Allah inilah masa depan Indonesia. Inilah cita-cita yang nantinya pasti saya akan tahu. Bro, namanya siapa? Nama saya Muhammad Raffi Azariah, bro. Panggil Raffi, Pak. Hah? Panggil Raffi. Raffi. Wala Raffi Ahmad itu ini, Pak. Kamu sekolah di mana, Raffi? Siap, sekolah di SMK Negeri Dua Rembang, Pak. SMK Negeri Dua Rembang. SMK Negeri Dua Rembang. SMK Pelayaran, Pak. SMK Pelayaran, Negeri. Negeri, Pak. Negeri, bayar enggak itu? Stragel, Pak. Hah? Bayar seragat. Mubayar seragat. Bayar seragat. Bayarnya berapa? Gak tahu? Saya kasih kasih. Hah? Rp 2.500.000. Rp 2.500.000. Kamu mampu? Kalau beri ini, Pak. Boleh, mampu. Kelihar, lu gak tahu ini? Pada ketanyaan, kerja apa, Raffi? Ayah, segala malu, Ibu, guru di NTSA, guru nore, Pak. Guru nore? Guru nore? Aku moja doa ya, kok ya? Oh ya, tempi aku. Udah betul ini. Guru nore di sana. Terus kamu dapat iya sih? Oh ya, orang perkeluan tinggi. Jadi kamu ke sini ngapain? Ini, saya panggilnya, Pak. Oh, tapi sekolahnya membayar gak? Untuk sekolah, tidak, Pak. Tidak, oke. Cita-citamu jadi apa? Siap, kalau diberi dari Allah. Iya, jadi apa? Jadi itu, Pak. Bintara Angkatan Laut, Pak. Keren, Pak. Oke. Siap, namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifti Saputra. Nama panggilan Rifti. 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 Pagi Raffi, sekarang Rifti. Asal sekolah SMK Negeri 1 Sedan. Oh, SMK 1. Sekolah ini membayar kurang? Bayar seragam, Pak. Membayar seragam. SPP ini? Boten. Oh, Boten. Gratis. Orang tua kerja apa? Bapak nelayan, ibu-ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, bapaknya nelayan. Nelayan. Kamu pernah ikut ke laut, gak? Kadang pernah, kadang enggak, Pak. Kadang itu, kadang... Enggak, pertanyaannya pernah ikut, Pak. Padang enggak, Pak. Pernah. Oh, pernah. Kalau enggak ada ikan, ya biasanya ngecat kapal, Pak. Kalau enggak ada ikan, ngecat kapal. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak. Tidak. Sama sekali? Tidak sama sekali. Belum pernah? Belum. Bapak belas? Belas, Pak. Ikimu kita kadang-kadang ikut, kadang-kadang. Ya, enggak, Pak. Kamu pengen besok kalau gede jadi kayak bapakmu enggak? Profesinya nelayan gitu? Siap, tidak. Ngomongnya jadi apa? Jadi polisi. Hah? Polisi. Polisi laut? Polisi jarat, Pak. Oh, polisi darat. Lo ini belum tahu polair, ya? Wah, wih. Polisi darat. Iya, Pak. Kalau lintas. Kan ada polair, ya? Iya, Pak, ya? Ada polair, kan? Ada. Iya, iya. Geser. Dik, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dedyna Duyani. Panggilan Dedyna. Saya berasal dari SMK di Satu Sedan. Oh, sama ya? Oke. Orang tuanya apa? Ayah saya sebagai nelayan dan ibu saya sebagai buruh. Ibunya guru? Buruh. Buruh? Iya. Oh, buruh apa? Kadang kayak di sambat tiang nih, Pak. Oh, di sambat tiang. Kadang disuruh nyuci. Kadang juga disuruh masake. Masake. Iya. Ibu juga sampingannya kadang-kadang njahit. Njahit. Oke, Bapak? Bapak, nelayan. Nelayan. Pertanyaan sama, kamu pernah ikut enggak? Nggak. Sama sekali? Sama sekali. Oke. Kamu pengen berprofesi kelak kemudian kayak bapakmu atau ibumu? Saya sendiri ingin membuka usaha kuliner. Tidak ikut bapak, tidak ikut ibu. Tidak punya sikap. Pak Bupati ini saya senang pak jawabannya. Ini gadis-gadis muda. Dia punya cita-cita. Aku khawatir sampai dorah sekolah terus rabi. Terus rabi, jenom, menek. Wah, jilapain. Jangan menikah dini ya. Siap pak. Kalau usia-usia kamu itu kira-kira pengen menikah itu usia berapa sih? 25 ke atas. 25 ke atas ada syaratnya, pasangannya ada panggak. Loh, yang cita-cita kan gitu. Nanti minta doa pak wakil bupati. Ya, oke. Jadi, kamu pengen punya wira usaha ya? Oke, bagus. Yuk, ini SMA-nya dihabisin dulu. SMA juga? Sekolah di mana? Iya lah. Perkenalkan nama saya Syawalina Dinda Fitrin Durlaila. Bisa dipanggil Dinda. Saya asal sekolah dari SMKN Satu Saleh. Oh, bareng ya? Iya. Ini sedan ini saya salah. Loh, kamu mana tadi? Sedan kamu? Mbak. Oh, rembang. Oh, kamu saleh. Beda lagi? Sekolahnya bayar? Bayar untuk uang gedung. Hah? Uang gedung. SMK Negeri? Hah? Infah. SMK Negeri? Iya. SMK? Negeri? Iya. Oh, oke. Infahnya berapa? Setiap naik kelas beda. Iya, kamu berapa terakhir? 300. Oke. Ini ciri-ciri... Benar ya? Ini ciri-ciri kepala sekolah ini, bari ini masalah karu gubernuri. Tapi jurusan apa? Jurusan multimedia. Multimedia. Jadi setiap naik kelas, bayar infak gitu ya? Setiap naik kelas. Setiap naik kelas, bayar infak. Naik kelas, bayar infak. Ini Pak Bupati, kadang-kadang ini teman-teman ya? Teman-teman semuanya. Ini kreatifitasnya sekolah. Sudah kita larang, tidak boleh ada pungutan ngeyel. Oh, ini bukan pungutan Pak Gubernur. Infak. Ya. Saya pastikan itu nanti, saya suruh kembalikan itu. Ya. Kalau enggak, kepala sekolahnya aja ya. Terima kasih Pak. Suruh berhenti jadi kepala sekolah. Eh, geser. Nah, ini siapa namanya? Delia, Pak. Delia. Kamu kuliah di? Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Luar biasa. Ada pintunya enggak? Ada. Oh, ada. Bisa ditutup pintunya? Bisa, Pak. Loh, bahasanya tertutup dong? Apa jurusan fakultasnya? Fakultas Ekonomi Manajemen. Oke, Ekonomi Manajemen. Tahu enggak? Hasil dari beberapa penerimaan CPNS, Pak. Itu Universitas Terbuka itu pertinggi yang diterima di PNS. Iya. Luar biasa ya. Manajemen. Kamu dapat di asis, Pak? Dapat dari pemerintah pusat, Pak. Oh, pusat. Oke. Yang apa? Yang Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Oh, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Berapa itu? Persemester gratis, sama persemester dapat uang saku Rp4.200.000.000. Persemester Rp4.200.000.000. Untuk living cost, ku, atau untuk bayar sekolah? Untuk sehari-hari, Pak. Untuk sehari-hari. Sekolahnya gratis, ya? Gratis, sama sekali enggak bayar. Manfaatkan buat apa itu? Dulu buat, ya beli laptop, kayak gitu, Pak. Oke. Jadi beli laptop. Terus, untuk kebutuhan harian? Iya, buat jajan. Buat jajan. Orang tua kasih berapa biasanya? Ke kamu? Enggak ngasih setiap hari gitu. Enggak sih, Pak. Enggak ngasihnya. Kalau minta, gitu. Kalau minta, kalau minta koridikasi. Kalau enggak, enggak. Enggak. Dan kamu tiap hari minta. Enggak. Oh, enggak. Kalau minta, Pak. Tapi saya mintanya tiap hari, ya. Kalau minta, Pak. Oke. Semester berapa? Mau naik semester tujuh, Pak. Mau semester tujuh. Udah mau selesai, dong. Iya. Nanti pengen jadi apa kamu selesai? Mau diftar CPNS, Pak. Oh, sebatin malah. Tahu mau nginap. Iya. Orang tua kerja apa tadi? Jadi tukang batu. Tukang? Tukang batu, Pak. Buat patung. Buat rumah. Oh, buat rumah. Loh, rumahnya kan pakai semen. Enggak pakai batu. Tukang batu, ya. Pernah bantu orang tua? Buat rumah, gitu. Rumah sendiri pernah, Pak. Pernah? Pernah. Bantu apa kamu? Ngejet. Oh, bantu ngejet. Lumayan lah, lumayan. Misal ngejet, ya Pak. Kamu ngejetnya gini. Atas, bawah, atau kiri, kanan? Aksur, Pak. Hah? Aksur? Ya, suka ya kuek, ya Aksur. Ya, bagus lah. Yang penting membantu orang tua. Bagus. Oke. Geser sini mic-nya. Ya, namanya siapa? Pak Kenjar. Ya. Perkenalkan, nama saya Asri Ratmahul Fiasari. Ya. Dari Universitas Trunojoyo, Madura. Trunojoyo? Madura, Pak. Hah? Madura. Kamu kuliah di Madura? Oke. Aslinya? Rembang. Sedan, Pak. Tidak, Pak. Kok kuliah di Madura itu? Tidak, teman. Kenapa? Terima kasih. Ini jawaban yang sudah saya duga. Tampunan yang sudah saya duga, Pak. Fakultas apa? Ilmu Hukum. Ilmu Hukum. Kamu dapat biaya siswa juga? Ya. Oke. Sama, Pak Dia. Berapa duitnya? Per semester 4,8. Sama ya? Benten, Pak. Benten. Kamu berapa tadi? 4,2. Loh, kamu kok lebih banyak? Bang. Pergiannya apa? Kan kuliah mudik, Pak. Tengkau ini malah ngegas. Itu uangnya dipakai buat apa? Ini bayar pondok, terus ma'am. Oh, gitu. Kos di sana. Ini mondok, Pak. Oh, mondok. Oh, ya. Aku tak langsung ngekos, Pak. Jadi mondok, jadi ngaji sekalian di sana sambil kuliah. Kalau mondok, bayar. Iya, Pak. Biro bayar. 1,5. Semester. Oh, semester. Semester 1,5. Susuk, ngekos. Ya, kan. Mak meh lah hari, Pak. Oh, iya. Mak meh sebulan, Biro. Bata nantu. Iri-tiritan, Pak. Iri-tiritan. Nggak masak sendiri atau jajan? Ya, pulang masak sendiri. Masak sendiri. Iya. Besok selesai kuliah. Mau kerja, Pak, kamu? Bismillah, staff pemerintahan. Hah? Staff pemerintahan, Pak. GPNS. Mbak, kayak cita-cita yang duur, Pak Bupati. Angkat saya. Wah, angkat, angkat. Ini lho, Pak, wakil cita-cita di sini, staff ini, kalau cita-citanya jadi Bupati, jadi Wakil, gitu loh. Yang duur, jadi sebuah. Pak Bupati udah mau selesai besok. Kapan selesainya? 2024? 2024 November kamu siap-siap sekarang. Yang lulus, Pak. Hah? Yang lulus. Loh, ya, rapopo, ralu lulus. Dati Bupati kejar, paketnya juga ada ya. Ijazahnya nggak apa-apa kok. Yang penting ada ijazahnya. SMA, ya, itu. Berarti Bupati pun. Gih, cowok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada yang berani, ya. Ya, ya, oke. Orang tua kerja apa? Bapak, kalau pun buatan merdang, Nah, ibu, Niko, apa, Buruh Tani. Buruh Tani. Tapi, saat ini pun jarang, Pak. Kan, gausung. Gausung. Nah, terus dari keluarga, Pendapatannya dari mana? Ya, terkadang dia diparin di kakak-kakak. Terkadang dia ibu siap medamal. Nah, ya, medamalnya apa? Medamalnya apa? Ibu, Buruh Tani. Buruh Tani. Kejarannya kemarin jarang-jarang. Nah, terus gimana? Gih, pun. Ya, sambal, ya, sambal. Iya, 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 benar juga. Iya, iya, aku ratakan benar, iya. Pokoknya, nggak ngotain itu, nyambal, nyambal. Iya, iya, iya. Sambal, kita lomboknya nantur Dewi. Ke ibu Dene. Oke, iya. Aku mau titik pesan aja, Nih. Ada kesempatan tadi yang bisa diberikan. Ada beasiswa dari pusat, ya. Provinsi juga punya, sekarang kabupaten juga punya. Maka tidak ada alasan sebenarnya buat kita untuk tidak belajar. Untuk tidak sekolah. Bahkan nanti kamu selesai dari S1, ya. SMA naik, kuliah lagi, selesai S1. Kamu bisa ngambil S2, S3. Bahkan seluruh dunia. Karena ada beasiswa LPDP dari pemerintah itu. Bahkan kalau kamu sudah berkeluarga saja, itu keluarganya dijamin. Seluruh dunia. Jadi maksud saya, ketika kita punya niat, Bismillah, Noah itu, Nya itu mau belajar, ingin memperbaiki nasib, karena hanya kita sendiri yang bisa memperbaiki nasib kita, maka insya Allah teman-teman akan bisa menggapai. Tapi mesti serius. Dan bisa bercanda. Minta restoran kuat. Berdoa. Tapi belajarnya serius. Nah ini kesempatan yang kemudian bisa diciptakan, sehingga namanya akses pendidikan tidak sulit, kalau kita semua ada kemauan. Selamat belajar. Saya doakan sukses. Salam buat keluarga dan saudara-saudaranya. Anak-anak hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkenan kepada Bapak Gubernur untuk tetap di tempat. Yang kami hormati, Bapak Bupati Rembang berkenan untuk menyerahkan cindera mata karikator dari Forum Anak Biasiswa Rembang. Yang kami hormati kepada Bapak Bupati Rembang berkenan untuk menyerahkan cindera mata karikator dari Forum Anak Biasiswa Rembang. Kami persilahkan untuk melakukan dokumentasi bersama.